Ibu Novia dan Ibu Esti, besok diminta untuk datang ke Polsek Tanah Batang sebagai saksi korban perihal ancamannya. Nah, apa kamu yang melaporkan ini? Oh Michael, Mas Hakim dan Mbak Tami, siap pamit ya. Salam buat Jo ya. Siap Mbak. Kenita. Padahal Novia sudah mengiraskan kejadian 19 tahun lalu itu. Nah. Michael, kokoh hutang bapak? Tadi, 13 miliar. Karena Jeffrey war dana. Mbak, kenita. Masih, kamu tuh harus jaga jarak sama antan suami kamu. Sebenarnya ini siapanya. Nah, aku beliau makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Kamis 27 Juli 2023 hari ini. Dan di sini terlihat ya ada Mama Astrid yang datang ke rumah Novia. Tentunya di sini semuanya mau mengklarifikasi ya. Novia pun mau menjelaskan bahwa bukan dia yang melaporkan hal itu ke kantor polisi. Bahkan di sini terlihat ya semuanya sama-sama bingung. Karena kita semua tahu ya bahwa Novia sudah setuju untuk berdamai dengan semuanya. Tapi kenapa tiba-tiba muncul hal ini? Nah, kira-kira siapakah yang melaporkannya? Apakah benar Michael atau kasih Samsul? Tapi sepertinya memang benar-benar si Michael ya. Karena sebelumnya kita melihat Michael pergi ke kantor polisi. Dan dia mengatakan so is begin. Yang artinya pertunjukan akan segera dimulai. Dan di sini terlihat ya kebencian si Michael kepada Arjuna. Ya Arjuna, kepada Jeffrey Wardana. Gara-gara Jeffrey sepertinya dia jadi punya banyak hutang sampai 13 miliar. Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan dukung terus Shifa Family. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.